Ini adalah pertanyaan sebelum menjidat tadi, siapa yang suka bandeng? Kamu suka? Angkat tangan tapi cuma satu, nggak angkat tangannya dua. Karena tergantung gimana proses penyajiannya sebenarnya. Kamu suka yang di presto? Di presto, karena nggak susah makannya. Nah ini ada beberapa yang bilang bahwa bandeng itu adalah versi salmon versi low budgetnya. Betul. Tapi memang kandungan nutrisinya sebagus itu. Nah ada yang seder banget bandeng asap aroma smoky. Yang bikin rasanya makin sempurna ya kan? Aduh udah langsung kecium nih ya. Seperti apa sih proses pembuatannya? Karena kalau udah di asap ini biasanya dagingnya akan menjadi lebih kesat. Aduh pokoknya lebih enak deh. Coba ya cek dalam tayangan berikut. Inliners, enak nih buat menu Ramadan. Sajian nasi hangat dengan lauk bandeng asap. Kuliner primadona loh di Kabupaten Sidoarjo. Dinamakan bandeng asap ya karena masaknya mengandalkan teknik pengasapan. Seperti Bu Jalil nih Inliners yang telah 30 tahun menggeluti bisnis bandeng asap. Mulai dari bandeng dibersihkan, direndam air garam kurang lebih 2 jam, lalu dicuci kembali dengan air jernih untuk mengurangi kadar garam, hingga selanjutnya ikan bandeng siap untuk diproses pengasapan. Oh iya Inliners, idealnya nih bandeng yang akan di asap memiliki bobot seberat 700 sampai 750 kilogram ya, karena memiliki kandungan lemak yang tinggi. Untuk menghasilkan banteng asap yang bagus, kita menggunakan banteng asap dari arang ya, dan berkolaborasi dengan ketuk air. Ini harus seimbang cara pemberian, terus dinamakan dengan kontrol suhu yang kontinu, selama 7 jam dalam posisi suhu terlalu bergerak. Cita rasa khas pada pengolahan bandeng yang di asap menjadi daya tarik pembeli. Bahkan peminat bandeng asap Sidoarjo sudah merambah keluar Sidoarjo, mulai dari Bali, Jakarta, hingga Kalimantan. Banteng Asap Sidoarjo Ini adalah dari rasanya kalau bandeng ini, jadi lebih mantap, kemudian lebih fresh, dan rasanya lebih guri kalau menurut saya. Dan ini merupakan makanan khas, atau bandeng asap ini khas yang tidak ada di daerah yang lain, jadi hanya di Sidoarjo. Banteng Asap Sidoarjo, Banteng Asap Sidoarjo, Bapak, Pak, 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 menemukan bandeng asap ini punya rasa khas tersendiri, kuris, fresh fresh juga bandeng asapnya, dan memang ciri khasnya tidak ada bandingannya dengan yang lainnya. Saat ini, satu ekor bandeng dibanderol mulai harga Rp40.000 hingga Rp60.000 sesuai dengan peratnya. Biasanya inliners, bandeng asap akan lebih nikmat disantap dengan cocolan sambal kecap.